Halo, ketemu lagi di MyBeeCasting Channel. Kali ini, dari daripada yang sebelum-sebelumnya, aku mau unboxing tas Tory Burch pertama ku. Dan ini adalah Tory Burch Carrington Toad. Karena aku sedang cari Toad. Aku akan buka dulu plastiknya. Oke, jadi ini tasnya. Jadi, tasnya ada Salah nabernya 52774. Ini warnanya adalah Milano Square. Tas Toad. Bahannya agak mirip dengan kanvasnya kuc ya. Terus ini handle-nya Kayaknya sih kulit. Terus ada logo Tory Burch di sini. Kalau ini bisa buat back charm. Bagian bawahnya dia nggak ada fit-nya. Bagian belakangnya juga sama sih. Terus ini press tag-nya. Ini aku beli di Instagram yang dia itu beli langsung di butik. Eh, kayak kayak, ini bukan butik deh. outlet. Eh, outlet. Sorry, Tory Burch. Eh, Carrington Small Square Toad. Ini bagian dalamnya. Dia ada top zip-nya. Jadi memang aku cari Toad yang ada top zippernya. Ini hardware-nya semua warnanya gold. Nah, ini bagian dalamnya. Dia ada long strap crossbody yang adjustable bisa diganti lebih pendek atau lebih panjang. Ini clip-nya. yang mana-mana panjang untuk crossbody-nya. alas biasa kalau seperti itu kan hampir nggak ada apa-apa ya di dalamnya. Ada pocket cap. Cep di sini. Ada tulisan Tory Burch-nya. Terus slip-nya. Oke, tadi di sini. Ini bahan yang bagian dalamnya juga oh nggak kalau bagian dalamnya ada kayak bahan apa ya bahan kayak bahan kartun biasa sih ya. Terus kalau dasarnya kayak yang bagian luarnya. Oke, kalau namanya coach sih eh sorry coach lagi ya. Karena kebanyakan tas koleksinya coach. Jadi baru kali ini aku nyobain beli yang Tory Burch. Karena aku memang lagi nyari yang yang ada top zippernya. Sedangkan di coach itu adanya yang koleksi outlet. sebenarnya aku maunya sih carinya koleksi butik. Tapi kebanyakan nggak ada top zippernya. Makanya aku belinya yang Tory Burch ini. Lagipula aku suka warnanya. Sekarang kita coba lihat. Kalau dilihat dari ukurannya aja sih. Pasti semua barang esensial aku masuk ya. itu juga tujuan kenapa aku cari yang tote. Oke, jadinya kalau untuk terus aku biasanya ada payung terus makeup case dompet kece kordion dan hp ku yang besar sekali. sayangnya tidak masuk disini. Adanya di luar. Jadi masih bisa dimasukkan barang-barang yang lain. Mungkin kayak pernah kecil bisa aku masukin. Oke. Sama sekali tidak berubah bentuknya. Jangan menghubung sama sekali ya. Dan ini masih bisa muat banyak. Kalau dari bahannya sepertinya bisa awet. Karena kayaknya aku bakalan pakai ini lebih sering untuk membawa barang-barang yang lain. Sepertinya aku selalu lupa untuk ngukur tetas yang udah aku unboxing. Jadi kali ini mumpung ingat. Dia panjangnya sekitar 28. lebar lebar sekitar 9 atau 10 ya. tingginya 14. Handle di atasnya ini jaraknya sekitar 15 cm. Untuk orang-orang yang kurus mungkin bisa buat di shoulder bag. Tapi kalau aku kayaknya nggak bisa masuk terlalu sempit. Jadi bakalan aku tenteng aja. Sebenarnya sih paling enak kalau misalkan top handlenya agak lebih tinggi ya. Jadi bisa muat untuk shoulder bag daripada begini. Oh belum menyadari kalau jahitannya ini. Seperti huruf T ya. Jadi Tory Burch gitu. Kalau untuk handle-handlenya sih nggak ada ya. logonya hanya yang di depan itu aja untuk logo teribetnya. Oke itu aja yang bisa aku share untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Bye!